Direkturat Jenderal Perbendaraan dalam pelaksanaan tugasnya telah menetapkan kebijakan berupa peraturan, padoman teknis, sistem informasi, dan standar operasional prosedur sebagai padoman bagi seluruh unit kerja Direkturat Jenderal Perbendaraan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berhasil dan berjalan dengan baik. Oke, sebagai lini pertahanan kedua setelah manajemen, dalam konsep tiga lini pertahanan perlu melakukan review atas pelaksanaan suatu kebijakan sebagai dukungan dan menjaga keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Review independent merupakan salah satu fungsi pengamatan atas implementasi suatu kebijakan, sehingga menghasilkan informasi penting bagi pimpinan yang selanjutnya dapat menjadi masukan bagi pimpinan terkait efektivitas suatu kebijakan yang telah ditetapkan dan menjadi pertimbangan untuk penetapan kebijakan berikutnya. Selain itu, review independent juga diperlukan untuk mengetahui tingkat keselarasan antara kebijakan yang dikeluarkan dengan tujuan organisasi. Arah pengembangan selanjutnya, review independent dapat menjadi sarana evaluasi bagi kebijakan yang ditetapkan. Review independent merupakan kegiatan penilaian secara menyeluruh yang dilakukan oleh pihak independen UKI E1 terhadap kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Review independent mencakup review terkait substansi, review terkait implementasi, dan review terkait dampak pelaksanaan. Review terkait substansi bisa diartikan sebagai penilaian terhadap isi dan pokok kebijakan yang ditetapkan apakah memang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penting, dan benar-benar dibutuhkan. Review terkait implementasi bisa diartikan sebagai penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut apakah dapat dilaksanakan, diawasi, maupun dipertanggungjawabkan. Anda pun review terkait dampak pelaksanaan dapat diartikan sebagai penilaian atas hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut di mana hasilnya dapat dirasakan, diukur, maupun terlihat adanya perubahan setelah adanya kebijakan tersebut. Anda pun latar belakang review independent adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya evaluasi dan pengamatan agar dapat diketahui tingkat keberhasilan terkait efektivitas dan dampak kebijakan yang dibuat oleh Direkturat Jenderal Perbendaraan. Yang kedua, belum adanya evaluasi secara independen dan terdokumentasi oleh unit yang tidak terkait langsung dengan kebijakan. Pelaksanaan review independent bertujuan untuk Yang pertama, mendapatkan informasi berupa tingkat keselarasan antara kebijakan yang dikeluarkan dengan tujuan organisasi. Dua, mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan yang dijalankan. Tiga, mendapatkan masukan perbaikan kebijakan yang sudah dijalankan apabila terdapat permasalahan atau penyimpangan atas kebijakan yang sudah dibuat agar memenuhi prinsip-prinsip good governance dan nilai-nilai integritas. Yang keempat, mendapatkan informasi apabila terdapat titik rawan pelanggaran atas suatu kebijakan. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan informasi atas suatu kebijakan sebagai masukan apabila terdapat kebijakan lain yang akan diambil sehingga antar kebijakan dapat saling mendukung dan tidak tumpang tindih. Proses Implementasi Langkah-langkah implementasi instrumen review independen UQI E1 yaitu Menetapkan kebijakan yang akan direview Membentuk tim review Pelaksanaan review Penetapan petunjuk teknis review Pelaporan hasil review Dan pemontauan tindak lanjut rekomendasi hasil review Bentuk dan contoh implementasi instrumen review independen adalah Yang pertama, review independen terhadap penerapan kebijakan baru berskala nasional Misalnya, implementasi kartu kredit pemerintah atau KKP Dan yang kedua, review independen terhadap penerapan kebijakan pada area dan fungsi tertentu Misalnya, mekanisme penetapan tarif BLU Ruang lingkup review independen mencakup kebijakan di DJPB berupa peraturan Paduman teknis, sistem informasi, dan atau SOP Struktur peran dan tanggung jawab UQI E1 dan manajemen Peran, tanggung jawab, dan kewenangan UQI E1 adalah sebagai berikut 1. Menetapkan kebijakan yang akan direview 2. Membentuk tim review independen 3. Mengusulkan penetapan surat tugas 4. Melaksanakan kegiatan review independen 5. Mendelegasikan pelaksanaan review independen kepada UQI E1 6. Melibatkan unit atau pihak lain yang memiliki keahlian atau kompetensi teknis 7. Mendapatkan bahan, data, dan atau informasi 8. Menyusun hasil review independen 9. Menyampaikan rekomendasi hasil review 10. Meminta tanggapan dan atau tindak lanjut atas rekomendasi hasil review independen kepada manajemen 11. Menetapkan status penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil review independen 11. Menetapkan petunjuk teknis review independen sebagai pedoman dalam pelaksanaan review independen UQI E1 Ada pun peran, tanggung jawab, dan kewenangan manajemen sebagai mental review adalah sebagai berikut 1. Menyediakan bahan, informasi, dan data objek review independen yang diperlukan oleh tim review independen 2. Mengkoordinasikan pembahasan hasil review independen serta rekomendasi yang tertuang dalam review independen 3. Menyusun tanggapan dan atau langkah-langkah dalam rangka implementasi rekomendasi review independen 4. Menyampaikan tanggapan dan atau laporan tindak lanjut rekomendasi review independen kepada UQI E1 Untuk menetapkan status penyelesaian tindak lanjutnya oleh UQI E1 Implementasi review independen dilakukan melalui beberapa tahapan Yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahap pemontohan tindak lanjut rekomendasi hasil review Tahap perencanaan berupa penentuan objek review, ruang lingkup, dan metode yang digunakan Penyusunan program kerja, pembentukan tim review, dan pengumpulan data dan informasi awal Pelaksanaan review independen Dalam tahapan ini, setelah data terkumpul, dilakukan penelaahan data guna mengidentifikasi permasalahan Apabila diperlukan, tim review dapat meminta informasi dari unit atau pihak terkait lainnya yang mendukung pelaksanaan review Keseluruhan hasil kerja review independen dicatat dan dilakukan rekapitulasi hasil review sebagai bahan penyusunan laporan Pelaporan Keseluruhan catatan hasil pelaksanaan dari review dituangkan dalam laporan review yang disusun sesuai dengan sistematika laporan yang diatur dalam petunjuk teknis Waktu penyampaian laporan dan apabila terhadap hal khusus akan diatur dalam rota dinas tersendiri Pemantauan tindak lanjut Atas simpulan dan rekomendasi yang disampaikan pada laporan review, UKE1 melakukan pemantauan atas tanggapan atau tindak lanjut hasil review yang dilakukan oleh manajemen UKE1 melakukan penilaian dan menetapkan status penyelesaian atas tanggapan atau tindak lanjut yang dilakukan dan dilaporkan oleh manajemen dalam kategori selesai atau dalam proses atau belum sesuai Metodologi adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk menyusun laporan Secara umum, ada dua metodologi utama yang digunakan, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif Pendekatan kuantitatif berupa data dan angka-angka yang dapat menggambarkan situasi dan kondisi suatu permasalahan Pendekatan kuantitatif berupa opini atau persepsi yang diambil berdasarkan pengamatan atas objek ataupun situasi yang ditemui Metode atau teknik pengumpulan data Metode atau teknik pengumpulan data secara umum dapat dilakukan melalui dua jenis pengambilan data, yaitu desk research dan field research Desk research yaitu penelitian kepustakaan, informasi publik, data aplikasi yang tersedia, maupun data resmi dari sumber lainnya Dapat menggunakan data hasil laporan periodik maupun dari aplikasi seperti SPAN, OMSPAN, MenuDJA, dan lain-lain Field research yaitu data yang diambil dari penelitian lapangan yang biasanya berupa hasil survei dan wawancara serta metode lainnya yang diperlukan Sistematika laporan disusun sebagai pedoman untuk memberikan keseragaman dalam pelaporan yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan umum, analisis, serta kesimpulan dan rekomendasi Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan, ruang lingkup, data, dan metodologi Tinjauan umum terdiri dari kebijakan sebelumnya dan perkembangan kinerja Analisis terdiri dari identifikasi masalah dan analisis Adapun kesimpulan dan rekomendasi terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi Dengan adanya aturan ini, kebijakan berupa peraturan, pedoman teknis, sistem informasi, dan standar operasional prosedur dapat dilakukan review Sehingga seluruh kebijakan tersebut dapat efektif dan efisien dijalankan oleh kantor vertikal Terima kasih Terima kasih